Intro Menteri Kepala Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada beberapa usulan proyek strategis nasional atau PSN baru. Salah satunya adalah kereta cepat dari Bandung, Surabaya. Usulan untuk kereta cepat dari Bandung, Kertajati, Jogja, Solo hingga Surabaya. Studi pengembangan rute kereta cepat ini akan dilakukan pada tahun 2024. Sehingga kereta cepat hingga Surabaya ini baru sebatas usulan dan menunggu kajiannya terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia punya ambisi besar terhadap proyek kereta cepat, di mana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan hingga ke Surabaya. Direktur utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, Dewiana Selamat Riyadi selaku operator yang mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung menyambut baik adanya perpanjangan proyek kereta cepat hingga Surabaya. Kereta cepat Jakarta-Bandung diresmikan 2 Oktober 2023. Mungkinnya di semua investasi kereta api semakin jauh semakin efisien. Skala ekonomi semakin baik. Itu hukumnya begitu, kata Dewiana saat ditemui dalam acara Hub Space di GCC Jakarta, Jumat 29, September 2023. Dewiana mengungkapkan bahwa telah ada pembicaraan terkait pengembangan proyek tersebut oleh pemerintah kepada pihaknya. Ia juga mengatakan bahwa pihak investor Cina dan juga Perdana Menteri Cina tertarik menjadi bagian dari kelanjutan proyek tersebut. Ada pun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilanjutkan hingga Surabaya. Luhut mengatakan bahwa ia dan sejumlah stakeholder terkait sudah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan studi terkait proyek tersebut. Ada pun Luhut menjelaskan bahwa untuk rutenya kereta cepat hingga Surabaya akan melanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandung di mana nantinya dari Bandung akan melalui Harjamukti, Yogyakarta, Solo, dan langsung ke Surabaya.